Bulir beras pada umumnya berasal dari tanaman padi, namun di Jember Jawa Timur bulir beras terbuat dari singkong. Beras unik ini pertama kali ditemukan oleh Guru Besar Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jember, Prof. Dr. Ahmad Subagio, dan saat ini mulai diproduksi secara massal di Desa Wirologi, Kecamatan Sumber Sari. Tak kalah dengan beras padi pada umumnya, beras singkong kaya akan gizi dan protein, karena proses pembuatannya dicampur dengan bubuk susu rendah kalori, tepung jagung, dan minyak sawit. Sehingga sangat cocok dikonsumsi oleh mereka yang sedang diet, penderita diabetes, jantung, dan juga kolesterol. Beras singkong juga dapat dicampur dengan berbagai macam varian makanan bergizi lainnya, seperti sayuran dan buah-buahan, sesuai dengan kebutuhan. Selain sehat, beras singkong relatif murah dan terjangkau. Per kilogramnya dijual dengan harga 7.000 rupiah. Lebih murah dari harga beras padi, yang saat ini mencapai 11.000 rupiah per kilogramnya di pasaran. Beras singkong kini juga telah diproduksi di 4 pabrik, yakni 2 pabrik berlokasi di Jember, dan 2 lainnya di Ponorogo serta Blitar, Jawa Timur. Setiap pabrik mampu memproduksi 2 ton perharinya. Bahkan, produksi akan diperluas di 8 kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Diharapkan beras singkong menjadi solusi alternatif ketahanan pangan dan mampu mempercepat diversifikasi pangan dalam rangka mengurangi ketergantungan pada beras yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan singkong itu kita proses menjadi mokap, dan mokap itu kemudian diubah menjadi berbagai macam produk. Salah satunya adalah beras sedas ini. Beras sedas ini mampu dimasak dengan cara beras, mirip beras, pakai rice cooker bisa, dan kemudian rasa juga sudah netral. Kemudian tinggal kita bisa membandingkan dengan berasnya. Kalau dibandingkan secara nutrisi, maka kita tidak kalah karena kandungan proteinnya sampai 12 persen. Sedangkan kalau dibandingkan tadi dengan beras, katakanlah misalnya perihal daya cernaknya, maka kita bilang bahwa mokap yang dicetak menjadi beras sedas sangat baik untuk penderita diabetes. Kenapa begitu? Karena beras sedas mempunyai indeks kismik yang rendah, yang kita hitung sekitar di bawah 55 daya indeksnya. Nah ini menunjukkan bahwa beras sedas lebih sehat jika dibanding dengan beras biasa. Bagi Anda penderita diabetes, tidak perlu lagi bingung mencari makanan alternatif selain nasi dari padi. Cukup mengkonsumsi beras singkong, diabetes Anda akan berkurang. Sampai jumpa di video selanjutnya.